Mesti Haji mau tanya, setelah yang paparkan tentang Evo Engine, bagaimana pendapat Mesti Haji tentang Evo Engine itu sendiri? Luar biasa. Sebenarnya saya ini penjual pupuk. Dan saya juga punya toko pupuk di rumah. Beberapa melayani petani. Kalau dibilang kelompok, saya punya 42 kelompok. Per kelompok ini ada 30-40. Setelah itu saya ketemukan ini. Kemarin Ibu bicara begitu, saya sudah mulai sedikit tertarik. Begitu Ibu pergi, saya coba diam-diam. Jadi dari coba diam-diam Niki, tanamnya sudah tidur. Begitu coba, hitungannya tidak hitungan jam. Mungkin belum satu jam, tanamnya hidup kembali. Dan mungkin hari Niki di daerah panas Niki, di Karangasem, mungkin daerahnya panas. Jadi yang tinggal ini, saya tinggal ini ada di daerah pegunungan. Jadi ketinggiannya seribu meter. Jadi daerahnya dingin. Saya bawa ke sini kan panas kan jadi layu. Artinya kayak tidur gitu. Dan itu disemprot dengan Eko Engine, luar biasa. Terus harapannya Gus Kaji, ke depannya mau buat apa enggak? Sudah barang pasti. Bukan saya saja, saya akan kembangkan di desa saya sendiri. Nanti semua petani, saya ajak bersama-sama. Mari kita coba. Apalagi seperti Ibu bilang itu, bahan-bahan itu tidak perlu cari jauh kok. Di tempat kita tinggal kita. Jadi sekaligus kalau Niki bisa bikin.